Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang Pesona kamu di mata mereka Oke, aku akan tarik energi kamu, pesonamu di mata mereka Terima kasih telah menonton Seperti apa pesonamu di mata mereka Dari kartu pertama, disini ada Ace of Swords Wow, kalau sudah Ace of Swords ini ya Itu menandakan bahwa kamu itu orang yang mampu membongkar kebohongan Jadi maksudnya itu gini Kalau misalkan ada seseorang yang berbohong sama kamu Itu bisa terungkap gitu loh sama kamu Kebenarannya itu bisa kamu ungkap ya Jadi kamu itu seolah-olah seperti bilah yang setajam silet gitu loh Kayak pisau yang setajam silet Pokoknya, uh kami tuh kayak gak bisa gitu loh dibohongin sama orang gitu Kalau orang itu udah punya gerak gerik atau punya niatan bohong tuh Kamu udah mulai curiga dan kamu pasti tau Nih orang bohongnya kenapa Apa yang dia sembunyikan dari kamu Kayak gitu ya Karena memang Karena udah ada Ace of Swords Itu memang melambangkan kekuatan otak ya Jadi kamu itu otaknya itu gimana ya Bisa disebut logika? Iya Bisa disebut Ya intinya kayak Apa ya? Ya digunakan lah ya gitu ya Kalau aku lihat disini Lebih tepatnya gini Kamu itu pengamat Kamu itu seseorang yang dapat mengamati Apapun yang ada di dunia ini Dari perspektif-perspektif baru Ya perspektif baru Ya jadi Bahkan orang-orang itu aja kadang gak kepikiran dengan apa yang kamu pikirkan Seperti itu Karena perspektif kamu itu Selalu kamu tunjukkan dengan wansa-wansa baru Atau perspektif baru Dengan pemikiran-pemikiran baru gitu loh Sehingga Kamu itu menyadari bahwa Apa yang ada di dunia ini Apapun Atau siapapun yang kamu temui di dunia ini Itu kayak Akan Apa ya? Akan kelihatan Ya Akan keungkap Bahkan Akan menemukan kemungkinan-kemungkinan baru Ya itu tadi Misalkan kamu dibohongin nih Dimanipulasi nih Ditipu nih Tapi Dengan 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 adanya Kamu Itu kayak Semua Semua terjelaskan Gitu loh Ya Semua terjelaskan Semua terungkap Seperti itu Dan bahkan Aku melihat disini ya Semua yang telah terjadi di hidupmu Maksudnya Ya Apapun yang terjadi di hidupmu Dan kalaupun disitu ada kebohongan Ada manipulasi dari seseorang Ada tindakan-tindakan yang Memutar Balikan fakta Ya Kamu itu bisa mengungkapkan Dan Kamu akan berani untuk melangkah Memulai awalan baru Jadi kamu kalau udah dibohongin tuh ya Kamu udah Nggak respect lagi Gitu loh Karena Ya Kamu tahu gitu Kenyataannya Gitu ya Dan Ketika kamu tahu tuh Ya kamu bisa menilai sendiri Oh ini orang nggak bagus nih Ini orang nggak bener nih Oh ini sesuatu yang tidak baik nih Kayak gitu Sehingga Kamu Tanpa segan Ya Meninggalkan Sesuatu yang Penuh dengan Kemanipulatifan Ketidakbenaran Atau kebohongan Sehingga Kamu akan selalu menemukan Peluang-peluang Memulai awalan baru Dalam hidupmu Kemudian juga Aku melihat disini Kamu itu memang Orangnya Tidak membuang-buang waktu Untuk hal-hal yang Menurutmu Apa ya Gini Kalau misalkan Kamu sudah punya Satu fokus Kamu akan bener-bener Fokusin itu Dan tidak mau Membuang-buang waktu Gitu ya Intinya seperti itu Tapi kalau misalkan ya Untuk buang-buang waktu Hanya untuk istirahat Bersantai Relax Ya iya Aku lihat disini Kamu sering melakukan itu Tapi disini adalah Kalau misalkan Kamu sudah berfokus Pada tujuanmu Kamu akan Melakukan Atau kamu akan Memberikan Waktu terbaikmu Untuk fokus Pada itu semua Gitu Terus juga Aku lihat ternyata Hati nurani Ini jernih Pikiranmu ini cepat Gitu ya Dan kamu itu Sangat menjunjung Tinggi Keadilan Dan fakta Dalam segala situasi Jadi Kamu sangat menjunjung Tinggi kebenaran Kamu tidak suka Dengan orang-orang Yang bohong Makanya disini Kalau misalkan Ada orang yang bohong Kamu kayak Langsung Apa ya Curigaan Orang kenapa nih Kayak gitu ya Terus juga Aku lihat disini Memang kamu itu Memiliki kewaspadaan Secara mental Aku melihat juga Kamu itu Orang yang Orang yang Efisien Terus itu juga Aku lihat Ternyata Kamu di mata mereka Semua itu Kamu orang yang Sangat dihargai Dari setiap langkahmu itu Kamu dihargai Jujur Kamu dihargai loh Oleh mereka semua Mereka itu Bisa jadi Siapapun Siapapun Yang kenal kamu Yang melihat kamu Ya Yang dekat Denganmu Dan di mata mereka Semua Apa ya Kelakuanmu Itu kayak Apa ya Mereka itu Melihat Perbuatan kamu itu Baik Ya Dan Apa ya Kalau aku lihat Disini tuh Tidak menyebabkan Kerugian gitu Orang yang gak suka Menyebabkan kerugian Untuk orang lain Gitu ya Dan disini juga Aku lihat disini Banyak orang loh Yang bergantung Sama kamu Ya Dalam segi apapun Aku lihat disini Banyak orang-orang itu Yang bergantung Dengan kamu Terus itu juga Kamu itu Orang yang Apa ya Orang yang sangat Gini Saking kamu itu Tidak Tidak menjunjung Kebohongan ya Atau menjunjung Tinggi kebenaran Kamu itu Tidak mau Menyalahgunakan Kekuasaan Ya Yang dapat Menyebabkan Korupsi Nepotisme Yang kayak gitulah ya KKN itu Dan aku lihat disini Kamu itu Orang yang sangat Akan tetap Setia pada moral Ya Moral itu Kamu junjung tinggi banget Kamu pegang Teguh banget Gitu Kamu orang yang Suka Petualangan ya Aku lihat disini Kamu suka Berpetualang Kamu suka Hal-hal baru Kamu suka Memulai Hal-hal baru Ya Intinya Kamu suka Berpetualang Terus juga Kamu ini Orangnya bersemangat Ya Selalu ingin Memulai Hal-hal baru Ya Kamu sangat tertarik Kalau udah kamu Ingin memulai sesuatu Kamu Wah semangat banget Aku lihat disini Dan Apa ya Dari hasil kerja Kerasmu ya Semangatmu Untuk memulai Hal-hal baru ini Aku lihat Banyak Keberhasilan Keberhasilan Dalam usahamu Ya Kamu mampu Meraih keberhasilan Karena memang Tindakan kamu Tepat Gitu loh Ya Karena itu tadi Memang kamu kan Orang yang Menggunakan otak Ya Selalu Menggunakan Kekuatan otak Gitu Maksudnya itu Apa ya Kamu fikirkan Gitu ya Gak asal Cap-cip-cup Gitu ya Gak asal Cap-cip-cup Kamu bukan orang yang asal Cap-cip-cup Gitu Terus itu juga Apa ya Kamu gak Gak takut Untuk Mengambil Resiko Jika memang Jalan yang kamu harus Tempuh Adalah A Walaupun Kamu gak tau Kedepannya Resikonya Akan beratnya Seperti apa Ya akan Kamu lakukan Jalan A itu Akan kamu jalani Jalan A itu Gitu Paham gak sih Ya kan Aku lihat disini Rintangan apapun Yang harus kamu atasi Kamu akan atasi Gitu Kamu bukan orang Yang lari Dari masalah Gitu ya Kamu Orang yang selalu Tetap berpikir Positif Selalu bisa Mengatasi Hambatan Dengan mudah Aku lihat disini Jadi hebatnya Kamu itu Kamu mampu Mengatasi Hambatan-hambatan Dalam hidupmu Dengan mudah Aku lihat disini Kemudian Wah Hebat banget nih Aku lihat Kamu itu Ada nine of sword Nine of sword Reverse Soalnya Jadi Aku melihat Kamu itu Walaupun Dalam situasi Kegelapan Di dalam kehidupanmu Kamu menemukan Kegelapan Di dalam kehidupanmu Intinya Kegelapan itu Maksudnya Punya masalah Tapi kayak Udah mentok Gitu Kayak Gak Menemukan Secercah Harapan Harapan Harusnya putus asa Kalau orang-orang Tapi disini Kamu bisa Menemukan Cahaya Di ujung Terowongan Jadi kayak Kamu itu Menjalani kehidupan Serasa kayak Di terowongan yang gelap Yang gak ada lampunya Kamu bisa Menemukan cahaya Di ujung terowongan Jadi Walaupun gelap Walaupun sulit Walaupun tidak terlihat Arah tujuan Hidupmu Tapi karena Kamu konsisten Kamu itu konsisten Kamu jalani Walaupun Akan ada Rintangan yang mengerikan Akan ada hambatan Yang membuatmu terjatuh Akan ada caci makian Akan ada Halusinasi-halusinasi Yang membuatmu takut Untuk melangkah Tapi aku lihat disini Kamu saking konsistennya Dalam Menjalani hidupmu Aku lihat kamu mampu Untuk akhirnya Menemukan Cahaya Dari Kegelapanmu Seperti itu ya Terus juga Aku lihat disini Kamu itu orang Yang selalu ingin Meningkat Selalu ingin Belajar Untuk Melakukan peningkatan Dalam hidupmu Kamu gak mau Hidupmu gini-gini aja Kamu gak mau Hidupmu hanya Stuck Disini-sini aja Kamu ingin tetap Terus naik Terus melaju Dan kamu juga Orang yang Bisa melepaskan Hal-hal negatif Dalam dirimu Karena kalau aku lihat disini Karena Biasanya Orang yang Selalu menggunakan otak Itu biasanya Banyak sekali Pemikiran-pemikiran Yang negatif Untuk Menjatuhkan diri sendiri Untuk Merasa takut Melangkah Untuk Apa ya Punya Hayalan-hayalan negatif Nah tapi kamu Disini Walaupun kamu banyak Pemikiran-pemikiran itu Kamu mampu Melepaskan Hal-hal negatif Yang ada di pikiranmu sendiri Terus itu Kamu mampu Melepaskan Ketegangan Jadi mungkin Memang kamu Orangnya Humble Terus itu juga Kamu orangnya Mungkin berbaur Terus itu Cara berkomunikasi Kamu Luwes Jadi kalau misalkan Ada di situasi Tegang Kamu itu Mampu mencairkan Suasana Terus itu juga Aku lihat disini Mungkin kamu pernah Mengalami suatu Depresi Atau penyakit mental Ya aku lihat disini Penyakit mental itu Banyak ya Kecemasan Ketakutan Kekhawatiran Atau justru yang Lebih parah Yang berdiagnosa Dari dokter Yang kayak Misalkan Schizofrenia Atau Bipolar Yang semacam Itulah ya Nah Walaupun kamu disini Sudah Sudah Didiagnosa Punya penyakit mental Kamu mampu Belajar Mengatasi Depresimu Karena biasanya Dari penyakit mental itu Biasanya dari depresi dulu sih Ya ada ketakutan Ada kecemasan ya Kamu itu mampu Mengatasi Depresimu Penyakit mentalmu Atau Tantangan-tantangan Yang menghalangi Hidupmu Menghalangi Menghalangi Jalan Kesuksesanmu Kayak gitu ya Terus juga Aku lihat disini Kamu orang yang terbuka Ya Selalu bisa menerima Atau Ya Kamu selalu bisa terbuka Untuk menerima Bantuan Ya Intinya Apapun Demi kehidupan Menangani kehidupanmu Kamu welcome kok Ya terhadap orang-orang Yang mau Apa ya Membantu kamu Seperti itu ya Kamu bukan orang yang Soal naif Ya soal naif Mungkin orang-orang Berpikir kamu naif Tapi Aku lihat disini Kamu lebih kerealistis ya Yang ngapain Tetap bertahan Di kehidupan Yang penuh masalah Gitu kan Lebih baik Kalau orang ada yang Mau bantu ya Welcome aja Kayak gitu Sehingga Aku lihat di kehidupanmu ini Yang tadinya Hidupmu ruwet Ya Sampai kamu depresi Sampai kamu Terdiagnosa penyakit mental Aku lihat disini Akhirnya Karena kamu konsisten ya Untuk Ya udah jalanin Aja jalanin Konsisten Gitu ya Akhirnya Banyak penurunan Masalah Di hidupmu Ya gak banyak masalah lagi Terus itu juga Gak ada Apa ya Rasa keputusasaanmu itu Kayak sedikit demi sedikit Menghilang Kamu jadi lebih Berpositif thinking Ya kesulitan dalam hidupmu juga Sedikit demi sedikit Menghilang Kekhawatiranmu juga Ya Itu kayak Semakin sedikit Sedikit-sedikit Menghilang Seperti itu Aku lihat disini Jadi lebih percaya diri Lebih semangat Lebih memandang hidupan ini Dengan positif Seperti itu Aku melihat Memang kamu orang yang Apa ya Kayak Kalau udah ngerasa bersalah Itu kayak Intens banget Di hatimu Kamu akan menggenggam Erat banget Rasa bersalah itu Sampai-sampai Kamu ada rasa Penyesalan Merasa terhina Eh merasa Apa dirimu hina Gitu ya Sampai-sampai Kamu mengasihi dirimu Makanya disini Kamu itu orang yang Gampang kena depresi Gitu ya Biasanya orang yang Pake Menggunakan otaknya Selalu sering sekali Menggunakan otaknya Biasanya Gampang terkena depresi Karena ini Ketika kamu melakukan Suatu kesalahan itu Terlalu dipikirin banget Intens mikirinnya Gitu Sehingga ada rasa penyesalan Merasa rendah diri Gitu ya Terus itu Memenci diri sendiri Rasanya ingin menyerah Intinya ya Secara Saraf itu ada Gangguannya lah Kayak gitu ya Ya karena itu tadi Depresi Gitu ya Terlalu banyak berpikir Terlalu mikir banget Sampai-sampai Kamu merasa kayak Apa ya Kalau udah Menemukan titik Yang seperti ini Kayak Hidupmu itu hancur Gitu Kamu pernah pada titik Yang merasa kayak Wah hidup gue hancur Banget gara-gara Sesuatu Nah sesuatu itu Gitu ya Tapi ya itu Walaupun kamu Apa ya Hancur-hancur-hancurnya Kamu tetap bisa Gitu loh Melepaskan diri Dari hal-hal negatif itu Kemudian Aku lihat disini Memang kamu orang yang Suka berhalusinasi ya Apalagi di malam hari Ya Aku sering Aku melihat disini Kamu sering berhalusinasi Atau Lebih tepatnya kayak Berfantasi ya Berhayal Berimajinasi Berimajinasi Berhayal Berfantasi Tentang macam Banyak hal Tentang macam Banyak hal ya Kalau aku lihat disini Terutama di malam hari Itu sering banget Kamu berhayalnya Bahkan mungkin Aku lihat disini Apa ya Kayak mungkin Sebelum tidur Kayak menstimulus otakmu Gitu Kamu sering berhayal Gitu ya Terus juga Aku melihat disini Ini ada devil Oke Berarti gini Aku lihat ini Ini entah Ini pengalamanmu Pengalaman masa lalu Atau ini memang Masih menjadi momok ya Momok di hidupmu Jadi Kalau The devil ini Berarti kan Ada suatu Kodependensi Atau kecanduan Terhadap sesuatu Yang mewakili Tentang kesedihan Entah mungkin gini Dulu mungkin Kamu korban KDRT Bisa jadi ya Korban Pemerkosaan Korban Pelecehan Seksual Intinya yang sedih-sedih deh Apapun Apapun Dan aku lihat Memang sampai sekarang Kamu itu masih Punya perspektif Itu di otakmu Walaupun mungkin Kamu sudah bisa Mengatasi Ketakutanmu Tapi kamu masih Masih kayak Menjadi stereotip Gitu loh Di pikiranmu Faham gak sih Jadi kamu masih Masih punya Pemikiran itu Karena memang Masih ada kecanduan Dalam Dalam pikiranmu Candunya itu Candu kayak Ketakutan Untuk Jangan sampai Terulang lagi Jangan sampai Terulang lagi Gitu loh Ya tapi Karena disini Kamu devil Kamu mampu Untuk Kayak Menghalau Jadi Segala sesuatu Yang menjadi Kesedihanmu Yang membuatmu Merasa terkurung Atau terjebak Atas kesedihanmu Atas ketakutanmu Yaitu tadi Atas Penyakit mentalmu Disini ya Tapi kamu selalu Apa ya Bisa Gitu loh Gini Jadi Ada situasi Atau rasa Kamu merasa terkekang Ya oleh Kekuatan eksternal Di dalam dirimu Dan Ini di luar Kendalimu Yaitu tadi Ketika Apa ya Kecemasan Ketakutan Kesedihan Yang sudah Menjadi Stereotip Di otakmu Itu kan Memang sulit ya Untuk dirubah Ya kan Ya sulit Untuk dikendalikan Di otakmu Dan Di Di alam bawah Sadarmu Seperti itu Sehingga kamu merasa Kayak gak berdaya Ya sehingga Kamu merasa Bahwa kamu adalah Korban Faham ya Ya kamu Merasa bahwa Akibat dari Masalah lumu Atau kejadian-kejadian Yang pernah membuatmu Takut Membuatmu sedih Itu seolah-olah Kamu menstereotip dirimu Kamu adalah korban Kayak gitu Tapi Itu sebenarnya Bentuk dari Devil Ya Maksudnya itu Begini Itu itu Hanya jebakan Dari Devil Agar kamu Memiliki Tindakan Sikap Terus itu Perilaku Yang Tertanam Di dirimu Dan Dipaksa oleh Devil ini Untuk Ditampilkan Hanya saja Ya Kamu itu Memiliki Suatu Andil Atas dirimu Justru malah Sepenuhnya Itu atas Andil dirimu Jadi kamu tidak berkewajiban Untuk menerima sikap Dari si devil ini Ya Menerima bahwa kamu korban Bahwa kamu pernah Tersakiti Bahwa kamu Harus takut Bahwa kamu tidak boleh melangkah Enggak Jadi sikap Perilaku Tindakan Pilihan Kamu Itu akan Menentukan Jati dirimu Menentukan Bagaimana Kamu akan Menampilkan dirimu Di Keseharianmu Atau Di Di kehidupanmu Seperti itu ya Jadi aku lihat Disini kamu memang Orang yang penuh dengan Tekad Untuk menolak Dan menyeret Kendali Atas dirimu Jadi Jangan lagi Punya Stereotip Kamu korban Kamu tersakiti Kamu teraniaya Kamu Kamu punya pengalaman Yang buruk Kamu pernah Dibeginiin Kamu pernah Dibegituin Ya Itu cukup ada di otakmu Dan di masa lalumu Kayak gitu loh Faham gak sih Ya jadi kamu gak mau Berlarut-larut Tenggelam Dalam Masa lalu Yang menyeramkan Paham ya Nah sekarang Kamu mengambil Bisa mengambil Kendali atas dirimu Untuk Apa ya Untuk Gini Kamu tidak Tidak memiliki Kewajiban Untuk menerima Sikap Yang negatif Dari Pemikiranmu Di masa lalu Gitu ya Tentang kritikan Kritikan orang Ya pandangan Pandangan orang Yang bawa kamu Merasa apa Menjudge kamu Bahwa kamu kotor lah Kamu Kamu buruk lah Kamu beginilah Kamu begitu Itu bukan tanggung jawabmu Gitu ya Terus juga Aku lihat disini Ada mungkin Dari Pikiranmu Atau Kenegatifan Negatifan Pikiran-pikiran Negatif Yang Membuat Tipu daya Sehingga Memperlakukan Buruk dirimu Sendiri Ataupun Orang lain Itu Menjadi Sesuatu Yang tidak Mau kamu ikuti Paham ya Jadi Kamu itu Mampu melawan Sesuatu Yang tidak Baik Dari masa lalumu Kan ada tuh ya Orang yang Misalkan nih Kayak korban KDRT Atau Korban KDRT Dari keluarganya Dia anak Broken home Karena KDRT Terus Kesehariannya Di sekolahnya Atau di pertemanannya Dia jadi anak yang Nakal Anak yang suka Membuli Mungkin Suka Tauran Seperti itu Atau bahkan Melecehkan orang lain Nah Kamu bukan orang yang Seperti itu Walaupun kamu disini Korban dari Entah KDRT Pelecehan seksual Atau apapun Tapi kamu Mampu Untuk bangkit Kalau kamu Sudah pernah Kena itu Kalau bisa Kamu jangan Lagi kena itu Dan harus terhindar Dari orang-orang Yang bisa melakukan Itu terhadap kamu Paham ya Nah kamu itu Orang yang seperti itu Sehingga di mata Orang-orang itu Walaupun Misalkan Ada deh Orang yang Tau Masa lalu Yang sulit Yang kejam Yang Menyedihkan Intinya Kamu di mata mereka Kayak Menyedihkan Jadi korban Tapi di mata mereka Kamu sekarang Punya kuasa Atas dirimu Kamu bisa bangkit Nah seperti itu Oke Kemudian ada Nine of cup Nya reverse Berarti disini Kamu orang yang ambisi Orang yang Gak kenal Puas dengan Apa yang kamu mau Kamu ingin selalu Memiliki bertambah Bertambah dan bertambah Terus-terus ya Tapi Itu juga Bukan berarti Kamu kayak Kalap Bukan berarti kalap Jadi Kamu juga memikirkan Apakah kamu mampu Untuk melakukan Atau mendapatkan Sesuatu itu Ambisimu itu Terus kira-kira Kalau kamu sudah Mendapatkan ambisi itu Ya Ketujuan itu Apakah kamu mampu Untuk menanggungnya Nah itu Jadi kamu evaluasi Kembali Jadi walaupun Kamu ambisi Ingin memiliki sesuatu Kamu juga mikirin Nanti kalau aku Sudah dapat itu Kira-kira Aku bisa gak ya Bertanggung jawab Aku kira-kira Nanti hilap gak ya Aku nanti Kira-kira Merubah Diriku Jadi sombong gak ya Nah kayak gitu Aku lihat dari Sisi kamu Kamu orang yang Seperti itu Jadi walaupun kamu ambisi Bukan berarti Semua memang Hak milikmu Enggak Gitu ya Jadi Apa ya Pola pikirmu Memang untuk Mengejar sesuatu Dengan ambisi Tapi kamu juga Berpikir tentang Apakah kamu mampu Untuk memilikinya Sehingga Apa ya Itu bisa menjadi Suatu peringatan Untukmu Mencari Kesenangan itu Di dalam dirimu Bukan dari sumber luar Gitu ya Bahagia Itu dari dirimu Bukan dari Sesuatu Yang kamu Kejar-kejar Gitu loh Mau itu tentang Pasangan kah Mau itu tentang Karir kah Mau itu tentang Harta benda kah Apapun Ya karena Itu tadi Kamu memang Ambisi Ambisi banget Aku lihat disini Tapi kamu juga Berpikir bahwa Ketika aku Sudah memiliki itu Dengan ambisiku ya Mendapatkan itu Dengan ambisiku Kira-kira Apakah aku mampu Untuk menjaganya Apakah kira-kira Aku mampu Tidak akan kehilangannya Kalau aku kehilangannya Kira-kira Aku akan sesakit apa Terus Kira-kira Aku bisa gak ya Bertanggung jawab Untuk membuat dia Tetap utuh Nah itu ya Aku lihat disini Jadi Kalau aku lihat Kamu ini orang yang berbeda Memiliki definisi Tentang Kesuksesan Atau kebahagiaan Jadi Pola pikirmu itu Beda dengan orang-orang Gitu ya Kamu orang-orang kan berpikir Kalau kita Punya sesuatu Itu udah pencapaian Udah kesuksesan Sebutannya Kalau kamu gak Kesuksesan dan kebahagiaan Itu Ya Hanya kamu sendiri Yang bisa menikmati Kamu sendiri Yang bisa membuatnya Kamu sendiri Yang bisa mensyukuri Kayak gitu lah Faham gak sih Ya kan Jadi Jadi Bukan dari orang lain Yang akan memberimu bahagia Tapi kamu sendiri Gitu Faham kan Ya Tau lah aku lihat disini Kamu pasti tahu Kamu pasti faham maksudku ya Jadi Kamu akan melakukan Atau membuat dirimu bahagia Daripada Kamu meyakini Apa yang akan Membuat orang lain Bahagia Gitu loh Jadi Ketika Kamu bisa membuat dirimu bahagia Sendiri Ya Kamu gak akan menunggu Orang lain akan Membahagiakanmu Seperti itu loh Faham gak Ya Aku lihat disini Ya Jadi Bisa dibilang Kamu itu orang yang sangat Mandiri banget Orang yang sangat Kuat banget Ya Dan Aku lihat memang Kamu bukan orang yang Mau bergantung Dengan orang lain Seperti itu Karena kamu mampu Memberikan kepuasan Atas dirimu sendiri Terus itu juga Aku melihat disini Memang ya Kadang Kadang aku melihat Kamu sempat Menunjukkan amarah Karena mungkin Keinginan kamu Belum terkabul Kamu memang orangnya Emosian ya Aku lihat disini Jadi kalau Udah punya ambisi Tapi kok gak Terkabul-kabul Atau bahkan Kayak Gagal gitu ya Terkabul Karena ya itu Orang ambisi itu Memang begitu Orang ambisi itu Kalau gagal itu Pasti akan kecewanya Banget-banget-banget Jadi kadang kamu Kalau misalkan Sesuatu yang kamu inginkan Belum terkabul Kamu marah-marah Gitu Dan Kadang juga Walaupun kamu ambisi Kadang-kadang usaha Yang kamu lakukan Juga ternyata Gak masuk akal ya Kadang-kadang Justru malah Kurang effort Gitu ya Kurang menunjukkan usaha Ya Sehingga ya Itu Mungkin Hasil yang kamu dapatkan Dari ambisinya Kamu itu Kurang memuaskan Sehingganya mungkin Ya gagal Gitu ya Tidak mendapatkan Apa yang kamu inginkan Tapi ya sudah Aku lihat disini Ya Kamu juga akan Apa ya Mempersiapkan Komitmen baru Ya Aku lihat disini Kamu juga mampu Untuk move on Dari ambisimu Yang sudah gagal Kayak gitu Walaupun impianmu Sudah hancur Harapanmu sudah Hancur Gitu ya Sudah menjadi mimpi buruk Bagimu Tapi kamu juga berhasil Mendapatkan Apa yang kamu inginkan Dari sisi lain Gitu loh ya Mungkin Gak persis banget Dengan ambisi Kamu yang sebelumnya Tapi ada sesuatu Harapan yang Mungkin mirip-mirip Ya Akhirnya bisa juga Gitu Jadi Misalkan nih Kamu ada ambisi A Tapi ambisi A itu Kayak Kamu kurang banget Gitu effortnya Sehingga gak dapat Tapi Akhirnya kamu Berpikir Oh Kayaknya Kalau A ini Aku udah bener-bener Gak bisa Aku harus bisa Melakukan yang B Walaupun itu Ya Ya Beda-beda Dikit lah It's okay Akhirnya Yang si B inilah Yang kamu dapatkan Gitu Ya Aku lihat disini Aku melihat disini Juga Kamu tuh Ya itu Kalau misalkan Udah Udah Apa itu namanya Udah 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 Patah hati Gitu ya Atau misalkan Tidak mendapatkan Ambisimu Kamu memang Orangnya akan sedih Banget Merasa menderita Banget Ya Merasa tidak berharga Sampai segitunya Ya Karena kalau aku lihat disini Memang kamu itu punya Masalah tentang Kesehatan mental Ya Jadi kalau misalkan Apa itu Gagal Wih itu kayak Dunia hancur Dunia runtuh Gitu Ya Tapi kamu juga Mampu bangkit Jadi kamu itu kayak Ya kata orang-orang Kayak lebay Tapi ya Itu bentuk dari ekspresi Dan proteksinya dirimu Gitu loh Kamu kayak Gak percaya Kalau gue gagal Kayak gitu aja sih Sebenernya Tapi juga Kamu mampu bangkit lagi Habis itu Oke Dan di mata mereka Kamu itu memang orang yang sangat berhati-hati banget Jadi kalau misalkan mau mengambil suatu keputusan atau tindakan tuh Dipikir-pikir dulu Terus itu diperjelas Dianalisa dulu diperjelas ya Misalkan gini deh Kamu misalkan ingin mendaftar di suatu perusahaan A Sebelum kamu mendaftar Kamu tanya dulu Job desk aku apa Pekerjaan aku akan seperti apa Perusahaannya bekerja di bidang apa Gajinya seberapa Seperti itu Contohnya aja ya Jadi kalau aku lihat disini Kamu orang yang bukan yang Bukan berarti gak satset-satset Tapi lebih tepatnya kayak Memperjelas Sebenarnya aku ini akan Masuk ke lubang yang seperti apa Nah kayak gitu ya Jadi kalau aku lihat disini Memang Kamu akan lebih banyak merenungi Sebelum bergerak maju Terus itu Menyusun rencana Secara bulat Terus itu juga Walaupun disini Kamu akan menemukan Apa Hambatan Rintangan Perselisihan Tapi aku melihat disini Walaupun itu juga Akan merusak Rencana-rencana kamu Di awal Walaupun kamu sudah menatanya Dengan serius Karena kamu orangnya tegas Atas keputusanmu Kamu itu memang orangnya tegas Jadi dalam mengambil suatu keputusan Itu tegas Makanya berpikirnya itu Agak lama gitu ya Terus dalam mengambil keputusan itu Perlu analisa Ini itu Ini itu dulu Gitu ya Tapi Kalau misalkan Kamu sudah mendapatkan Suatu masalah Kamu akan tegas Gitu loh Walaupun Memang akan Terlihat Kayak lemot Bukan lemot sih Lebih tepatnya Kayak lambat gitu ya Dalam mengambil suatu keputusan Tapi disini Kamu menjadikan dirimu Untuk Tidak tergesa-gesa Agar tidak menyakiti kamu Di kemudian hari Secara hebat Karena kamu tahu kan Kamu ini orang yang memiliki Apa namanya Kesehatan mental yang Apa ya Gampang goyah Gampang kambuh gitu ya Kalau udah drop Udah jatuh Kamu benar-benar Serasa duniamu Runtuh gitu Sehingga Ya itu tadi ya Kamu gak mau tergesa-gesa Kamu tidak mau Menyakiti dirimu Secara hebat Di kemudian hari Gitu ya Sehingga kamu gak mau Terburu-buru Membuat rencana yang Tidak terlalu berarti Kayak gitu ya Daripada alih-alih melakukan Hal-hal Sok penting gitu Padahal Rencanamu Bobrok Rencanamu Kayak Apa ya Tidak menemu Tidak Tidak berkualitas Gitu loh Ya Jadi memang kamu itu punya Tekad yang Kuat Gitu ya Tekad yang kuat Cuman memang Aku lihat memang Kamu ini orangnya Walaupun Kamu punya Tekad yang kuat Kadang kamu itu Suka Apa ya Kayak suka Gampang menyerah sih Ya Karena gini Kalau misalkan nih Kamu sudah Melakukan A Ya Kamu sudah melakukan A Terus itu Udah yakin nih A akan kamu lakukan Tapi di tengah jalan Ternyata ada yang menawari Kamu B Nah kamu gampang Itu Gampang terhasut Ke B Karena kamu kan memang Orang yang suka Hal-hal baru Ya Kamu itu suka Hal-hal baru Sehingga Kalau kamu sudah melihat Hal-hal baru itu Kayak pengen juga Gitu Ya Seperti itu Sehingga kamu kadang Suka ngelupain Rencana-rencana Di awal Ya Rencana-rencana Si A itu Kayak gitu Faham ya Oke Kemudian ada Nine of One Reverse Berarti menandakan Memang Ya itu ya Dikonfirmasi Dengan Yang mengkonfirmasi Tadi A cop sword Ya Terkadang Kamu tuh Kalau udah melakukan Sesuatu Tapi ternyata Apa yang kamu lakukan Itu kayak banyak banget Halangan rintangannya Dan secara bertubi-tubi Dan Gampang gitu ya Kayak Menyerah Atau kayak Udah Udah capek banget Menghadapi rintangan-rintangan Tapi Apa ya Gak ada Titik temunya Gak 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 Berhasil-berhasil Gitu ya Tapi walaupun Seperti itu Kamu juga Akhirnya berpikir Gak akan Di dunia ini Gak ada yang Semudah itu Untuk didapatkan Kalaupun dapat Semudah itu Biasanya Hasilnya Gak akan Senikmat orang Yang sangat Memperjuangkan Sesuatu Gitu Faham gak sih Jadi kalau aku lihat Di sini Di mata orang-orang Kamu itu Profesional banget Walaupun Banyak sekali Halangan-rintangan Dalam hidupmu Untuk mencapai Tujuanmu Walaupun Di sini mereka juga Melihat kamu Kayak udah lelah Sempat menyerah Sempat kayak Udah putus asa Tapi kamu Apa ya Tetap Mencoba Untuk memperkuat Dirimu Untuk tetap Komitmen Melanjutkan Walaupun kamu Sampai Kayak Udah lemes Gitu ya Karena selalu Rintangan itu Datang bertubi-tubi Gitu ya Tapi aku lihat Di sini Kamu tetap Mencintai Kamu tetap Mencintai Apa yang Kamu lakukan Bahkan Sebisa mungkin Kamu akan Mencari bantuan Seseorang Atau Seseorang Yang lebih Profesional Dalam bidang Yang kamu Ambisikan Kayak gitu Jadi Intinya kamu Juga gak pantang Menyerah Walaupun Di sini Kamu itu Sudah Hancur Sudah Merasa Hancur Kayak gitu Tapi kamu Akan tetap Berusaha Gimana caranya Akan tetap Berdiri Menggapai Sesuatu Ambisimu Itu di mata orang Kamu itu orang yang Seambisi itu Walaupun Di sini Kamu sudah Hancur Lebur Aku lihat di sini Gitu ya Jadi itulah Yang menariknya Pesona Kamu di mata orang Walaupun kamu sudah Hancur Lebur Tapi kamu masih Tetap ingin Berjuang Gitu Oke Berasa cukup ya Untuk pembacaan kali ini Mudah-mudahan resonate Kalau belum resonate Ya udah Gak usah dipaksakan ya Dan untuk zodiacnya Di sini ada Aquarius Libra Dan Gemini Cancer Scorpio Dan Pisces Leo Area Sagittarius Energy paling kuat Di sini ada Capricorn Ya Ini ada angka Angka ini bisa jadi Angka Tanggal lahirmu Atau Umurmu Atau Apapun yang berhubungan Dengan kamu Ya Ada 25 28 13 1 11 18 17 29 19 15 31 4 30 24 3 6 26 Kemudian Aku punya Sionya Bisa jadi Sion kamu Ya Ada Sionaga Sion Anjing Sion Babi Sion Kerbau Sion Kambing Sion Tikus Sion Kuda Sion Ayam Sion Semuanya Kemudian Bulan Bisa jadi Bulan lahir kamu Atau Bulan-bulan Momen-momen Tertentu Di antara kamu Eh Di antara kamu Di Di Kehidupanmu Ya Ada April Juni Juli September Mei November Januari Maret Maret Oktober Dan Desember Oke Kemudian Alfabetnya Bisa Nama kamu Ini Nama kamu Atau Mungkin Nama panggilan Ya Atau Huruf-huruf ini Ada hubungannya Antara Di Dirimu Ya Mungkin Kamu suka Huruf apa Suka huruf apa Jkwtmxsvgcolpryenabzfdqq Aku rasa cukup Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Jika cerita ini sama dengan keadaanmu Maka ini pembacaan memang untuk kalian Jadi gak usah dibuat pusing ya Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Aku akhiri Salam sehat untuk kalian semua Dan bye bye Selamat menikmati